Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorialan Dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng Dan harapannya bisa sukses bareng-bareng Bagaimana kabar cepat semua? Semoga di cuaca yang kurang menentu ini Selalu diberikan kesehatan ya Pada video kali ini, tema yang akan kita bahas Selagi-lagi masih seputar Mitra pengemudi kar atau mobil ya Jika kita kemarin sudah membahas tentang Mitra pengemudi kokar Kali ini tema yang akan kita bahas adalah Tentang mitra pengemudi maksim kar Platform maksim ini tergolong Aplikasi penyedia transportasi online Yang masih relatif baru ya Jika dibandingkan dengan platform lain Seperti Shopee, Gojek, maupun Grave Meskipun di berprawilayah Maksim ini sudah mulai rame juga Untuk bersaing dengan platform-platform yang lain Seiring bertambah ramenya maksim ini Membuat banyak juga orang-orang Yang mulai melirik untuk menambah Penghasilan dengan bergabung menjadi Mitra maksim kar ini Oh iya sebelum berlanjut, untuk kalian yang baru menonton channel ini Jangan lupa untuk selalu support channel tutorialan Dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel tutorialan ya Oke yuk langsung saja kita bahas Cara mendaftar menjadi driver maksim kar Oke baik, langkah pertama yang bisa kalian lakukan Untuk mendaftar menjadi mitra pengmudi maksim kar Adalah kalian bisa masuk ke search engine kalian Bisa menggunakan browser, bisa menggunakan group atau yang lainnya ya Jika sudah masuk seperti ini Lalu kalian bisa ketikan saja Daftar maksim kar seperti ini Maka akan muncul halaman seperti ini Akan muncul beberapa website Yang ada di halaman ini ya Langsung saja kalian cari Kalian scroll sampai ke bawah Kalian cari website yaitu Taksi.pro Yang ini ya Jika sudah ketemu Tinggal kalian klik saja Nah maka akan muncul halaman seperti ini Pendaftaran Mulai dapatkan penghasilan sekarang juga Tanpa kunjung ke kantor dan wawancara bersama manager Setelah mengisi formulir Kalian dapat mendapatkan login dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi dan bisa langsung menghasilkan uang Begitu ya Oke bagian kolom yang paling atas ini ada Kota Ini kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing Yang kedua, kolom yang kedua adalah kalian diminta untuk memasukkan nomor handphone kalian Nomor handphone ini atau nomor handphone yang kalian daftarkan ini adalah nomor handphone yang benar-benar kalian gunakan ya Atau nomor handphone yang masih aktif gitu ya Kita coba seperti ini Nah jika sudah kalian isi seperti ini Lalu kolom yang ketiga adalah Ini kalian tentang seperti ini saja Saya bukan robot Lalu jika sudah Di bagian bawahnya sendiri ini sebenarnya ada beberapa baca yang bisa kalian baca sih Jika kalian enggak membaca atau sudah kalian baca Kalian bisa langsung saja klik pada fitur atau menu berikutnya ini Nah maka akan muncul halaman seperti ini Pesan dengan kode telah dikirimkan ke nomor telepon yang kalian tuliskan tadi ya Tinggal kalian cek saja kalian sudah menerima apa belum Jika kalian sudah menerima tinggal kalian masukkan saja kode yang dikirimkan ke kota yang sebelah sini Nah setelah kalian masukkan kodenya tadi dan kodenya sudah benar Maka akan muncul halaman seperti ini Yang pertama atau formulir yang perlu kalian isi Yang pertama adalah informasi pribadi Data diri Yang pertama kalian masukkan adalah nama kalian Contohnya seperti ini ya Lalu yang kedua kalian masukkan jenis kelamin Lalu di kolom yang ketiga kalian masukkan tanggal lahir kalian Lalu kolom berikutnya Atau kolom yang keempat kalian diminta untuk mengisikan email kalian Nah ini juga sama seperti nomor telepon tadi ya Email ini isikan email yang benar-benar kalian masih gunakan atau email yang masih aktif begitu ya Contohnya seperti ini Nah selanjutnya di kolom yang terakhir ini ada kode promo Ini tidak wajib kalian isi ya kalian kosong seperti ini aja juga tidak apa-apa Oke jika sudah kalian isi semua seperti ini selanjutnya kalian klik berikutnya Oke halaman selanjutnya akan muncul halaman seperti ini Pilih opsi untuk memperoleh penghasilan Ini ada dua ya ada transportasi dan ada bidang jasa Jika kita klik transportasi maka akan muncul seperti ini Tersedia pengangkutan penumpang atau muatan Yang kedua adalah pengiriman barang belanjaan Yang ketiga adalah pengiriman kurir Yang ketiga yang keempat adalah bantuan bongkar muat barang Yang kelima adalah layan pembersihan Yang keenam adalah order pemijatan Coba kita bandingkan dengan kategori yang bidang jasa ini ya Perbedaannya ada di mana Jika bidang jasa ini yang pertama ada pengiriman barang belanjaan Kedua ada pengiriman kurir Ketiga adalah bantuan bongkar muat barang Yang keempat ada layanan pembersihan Yang kelima ada order pemijatan Yang tidak tersedia adalah pengangkutan penumpang atau muatan Nah perbedaannya ada di sini ya Jika di transportasi tadi ada pengangkutan penumpang atau muatan Jika di bidang jasa ini tidak tersedia Begitu ya Oke kita klik saja untuk transportasi ini Lalu kalian klik pilihan Oke selanjutnya dokumen yang harus kalian lengkapi adalah Dokumen SIM kalian Kolom yang pertama yang harus kalian isi adalah Kalian harus mengisikan seri dan nomor SIM kalian Kalian isikan seperti ini ya Contohnya seperti ini Lalu di bagian bawahnya lagi Di kolom yang kedua yaitu Berlaku hingga Ini kalian tulis sesuai masing-masing ya Oke jika sudah seperti ini Langsung saja kalian klik berikutnya Oke dokumen selanjutnya yang perlu kalian isikan adalah Data kendaraan kalian Mulai dari kategori Ini kategori jika kita ingin mendaftarkan menjadi mitra pengudikar Tinggal kalian pilih kar saja Lalu setelah itu kalian isikan mereknya apa Lalu tahun pembuatannya tahun berapa Warna dan plat nomornya ya Jika sudah kalian isikan semua Tinggal kalian klik saja selanjutnya Nah jika dokumen kalian semua sudah kalian isi Maka kalian akan mendapatkan halaman seperti ini Tautan komplikasi untuk pengemudi Taksi driver Login dan kata sandi Untuk masuk dikirimkan melalui SMS Begitu ya Jika sudah seperti ini Berarti pendaftaran kalian sudah selesai ya Kalian tinggal menunggu konfirmasi saja Melalui SMS kalian Nah itu tadi ya Cara mendaftarkan diri Menjadi mitra pengemudi atau driver Maxim Car Oh iya untuk tambahan info ya Jika pendaftaran kalian sudah selesai Kalian nanti akan diminta untuk mendownload aplikasi Maxim Driver di Playstore Tinggal kalian ikutin saja langkah-langkahnya ya Atau kalian juga bisa langsung mendownload manual ke Playstore Lalu kalian cari aplikasi ini nih Taksi Driver Siap Semoga videonya cukup lengkap dan jelas ya Sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang cukup Oke mungkin cukup sampai disini pembahasan kita kali ini Semoga bagi teman-teman yang mencoba mendaftarkan diri Menjadi mitra pengemudi Maxim Car Bisa segera di asisi pendaftarannya Jika memang ada yang ingin ditanyakan Atau didiskuskan lagi Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan kalian juga bisa request Kira-kira topik apa selanjutnya Yang bisa kita buat untuk berhenti diskusi bareng-bareng lagi Jika dirasa video ini memberikan manfaat Jangan lupa untuk support terus channel tutorialan Dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya See you next video Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb